Pemirsa Komisi 1 DPR RI mengunjungi calon Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto di rumah dinas di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Untung Widodo serta pilot drone Rizky Andrianto. Selamat pagi Ardi. Apa maksud kunjungan Komisi 1 DPR ke calon Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang masih menjabat sebagai kasau? Ya Mona saya akan menunjukkan di belakang saya sambil menjelaskan apa maksud kunjungan hari ini dari Komisi 1. Sebenarnya dari informasi yang kami dapat Komisi 1 dari sini datang karena diundang langsung oleh kasau Marsikal Hadi Cahyanto yang juga merupakan calon Panglima TNI yang akan segera dilantik setelah sebelumnya diterima oleh Komisi 1 untuk sarapan bersama. Dan kita bisa melihat sudah ada beberapa sosok yang dekat dengan kasau yang hadir di sini antara lain adalah Wakasau Marsikal TNI Yuyusutisna, Kadis Penao Marsikal TNI Jemi Trisonjaya. Dan kita melihat ini beberapa anggota Komisi 1 sudah mulai hadir meskipun pemimpinan dari Komisi 1 sendiri belum datang ke sini. Jika kita lihat sebenarnya karir dari Marsikal Hadi Cahyanto ini cukup cemerlang begitu. Sempat menjabat sebagai sekretaris militer di istana. Kemudian Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Inspektur Jenderal Kemenhan lalu menjadi kasau dan saat ini menjadi calon Panglima TNI dan sudah diterima oleh Komisi 1, Mona Chandra. Ya Ardi, apakah kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses pemilihan Panglima TNI yang baru? Ya Mona sebenarnya untuk sarapan pagi ini tidak ada hubungannya dengan fit and proper test tetapi lebih merupakan dialog dan komunikasi antara Marsikal Hadi Cahyanto dengan anggota-anggota Komisi 1. Seperti yang kita ketahui permasalahan kamar ini dimensinya sangat luas tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri. Ada beberapa isu-isu penting seperti misalnya permasalahan Laut Cina Selatan, kemudian juga ada illegal fishing, sebelum lagi jika kita melihat dinamika internasional ini misalnya krisis di Semenanjung Korea yang tentu saja berpengaruh di Indonesia juga. Oleh karena itulah pertemuan ini lebih merupakan dialog antara Marsikal Hadi Cahyanto dengan Komisi 1, bagaimana nantinya dinamika kerjasama antara kedua lembaga yaitu dari TNI dan juga nantinya dari DPR atau Komisi 1 yang membuai langsung atau mengawasi langsung kinerja dari TNI. Dan kita tentu saja berharap nantinya akan ada transisi yang baik dari Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantio dengan nantinya jika dilantik setelah paripurna, Marsikal Hadi Cahyanto yang akan segera menjadi Panglima TNI bisa melakukan transisi dengan baik. Dan untuk diketahui, sekitar 13 jam yang lalu Marsikal Hadi Cahyanto telah diterima oleh Komisi 1 sebagai Panglima TNI, tetapi masih menunggu hasil rapat paripurna sebelum nantinya akan ada pelantikan di istana. Demikian yang dapat saya laporkan Mona Chandra, kita kembali ke Studio Berita 1. Baik, terima kasih Ardi atas laporan Anda. Demikian reporter Ardi Pramoda dan jurukamera Untung Widodo serta pilot drone Rizky Andrianto melaporkan langsung dari rumah dinas Kasau Marsikal Hadi Cahyanto di Halim Perdana Kusuma, Jakarta.